Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya untuk terus dukung channel ini. Ingat subscribe itu gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel saya Jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu ya Jadi di video ini saya akan bahas mengenai apa sih bedanya tinta serbuk dengan tinta cair Jika di print ya atau dicetak di kertas biasa seperti logo AGV tadi dan gambar indro dan wayang ya wayang biru itu tadi Nah ini wayang biru ini di kertas HVS biasa Dan satu lagi jika dicetak di kertas waterslide dekal seperti ini seperti logo Suomi ini Jadi ini dicetak di kertas waterslide dekal dan satu lagi logo KYT Jadi yang kecil-kecil ini tadi dicetak di kertas waterslide dekal sedangkan yang besar yang lembaran besar itu dicetak di kertas HVS biasa Bedanya apa jika di kertas HVS biasa ini langsung saja kita lihat bedanya Untuk yang indro ini saya cetak menggunakan tinta serbuk ya Jadi saya print menggunakan tinta serbuk sedangkan logo AGV ini saya print dengan menggunakan tinta cair atau tinta biasa Bedanya apa yang tinta cair ini terlihat lebih pudar ya kurang tajam warnanya ketimbang dengan yang gambar indro atau tinta serbuk ini Dan satu lagi di gambar wayang ini juga tinta serbuk Gambarnya itu bisa lebih mengkilat ya atau memantulkan cahaya dibanding dengan logo AGV ini Jadi yang tinta serbuk ini lebih bisa mengkilat atau memantulkan cahaya jika dilihat Oke ya lanjut kita uji yang kedua dengan menggunakan air Jadi ini air biasa Nanti untuk kertasnya itu akan saya celupkan ke air Untuk yang pertama ini Ini logo AGV ya saya print dengan menggunakan tinta cair Di kertas HVS biasa Langsung kita celup ke air dan kita diamkan ya beberapa menit lah Di video ini saya cepatkan ya biar tidak terlalu lama nunggunya Nah ketika logo AGV ini diambil ini terlihat ya untuk airnya itu berwarna kuning Terlihat apa enggak dan gambarnya logo ini pudar ya Gambarnya itu lebih pucat daripada sebelum di celup air tadi Jadi gambarnya ini pudar Lanjut ya seperti itu kalau tinta cair gambarnya bisa pudar Dan luntur Tapi kalau yang tinta serbuk ini yang gambarnya Om Indro ini Jika di celup air nanti hasilnya bagaimana kita celup terlebih dahulu Kita diamkan juga ya beberapa waktu atau beberapa menit Nah selanjutnya kita ambil hasilnya bagaimana Untuk yang tinta serbuk ini Ketika kena air dia tidak bisa menyerap air ya atau anti air Nah terbukti oleh butir-butir air ini yang tidak bisa nyesep Nah besok jawa ini nyesep Begitu pula yang gambar wayang ini ya Ketika saya tetesi air Airnya itu gak bisa meresap ke gambar ya Jadi gak iso nyesep banyu neneng gambar Tapi yang kertas di sampingnya itu dia basah Tapi gambarnya tidak basah Langsung ya ini hasilnya setelah didiamkan lama Jadi gambar AGV Dan ada logo monster Dia itu luntur Dan gambarnya itu Tintanya itu pudar Bisa dilihat ya Tintanya itu agak pucat Dan ada luntur-luntur juga Sedangkan untuk yang Tinta serbuk Yang gambar Indro dan wayang ini Dia jika ditetesi air pun Dia tetap Apa ya Gambarnya gak luntur Dan Airnya itu gak bisa meresap Jadi kurang lebih seperti itu ya Bedanya Dan lanjut Bedanya jika di kertas Water slide decal Nah ini sama Kalau water slide decal ini Langsung kita uji Di media air Kita celupkan aja Jadi setelah print Kita celupkan Untuk yang pertama ini Yang logo Suomi ini Ini saya cetak atau saya print Dengan menggunakan tinta cair ya Jadi saya cetak dengan menggunakan cair Terus satu lagi Ini kertas slide decalnya itu Yang khusus untuk tinta cair Kemarin banyak yang tanya Jadi ini yang khusus Kertas slide decal Untuk tinta cair Nanti hasilnya gimana Jika setelah di celup air Nah Hasilnya seperti ini Kalau kertas slide decal Khusus tinta cair Dia itu Agak susah ya Lunturnya itu Nah Sebenernya luntur Tapi agak susah Nah Satu lagi Ini ada lapisannya juga Lapisan Kayak apa ya Plastik atau apa ya ini Tapi tipis sekali ya Tetapi tetap ya Ini Ini luntur juga Jadi ada Cairan yang hitam-hitam di samping itu Yaitu cairan yang luntur Jadi seperti itu ya Ini saya tambahkan satu lagi Jadi Untuk Logo Red Bull ini ya Ini saya cetak Dengan menggunakan tinta cair Tetapi Kertasnya itu Kertas Water slide decalnya Bukan khusus Untuk tinta cair Jadi nanti Jika di celup air Hasilnya gimana Jadi Gini ya Hasilnya Sangat mudah sekali Untuk luntur Atau cepat sekali luntur Jika kertasnya Ditarik Bisa dilihat Nah nanti Tintanya itu loh Tertinggal di air Luntur Gambarnya ini langsung Kusam Seperti itu ya Selanjutnya Jadi Untuk Logo KJT ini Saya cetak Menggunakan Tinta serbuk Dan Di kertas Water slide decal Yang khusus Untuk tinta serbuk Jika di celup air Hasilnya gimana Nah ini ya Ketika Dikeluarkan dari air Hasilnya Seperti ini Tetap Tidak luntur Tetapi Ketika di pegang Tintanya itu Kayak patah-patah Dia tapi Tidak luntur Jadi Tintanya itu Tidak luntur Tetapi patah-patah Bisa dilihat sendiri ya Tintanya itu Tetap Menjadi satu Cuma ketika Dipegang Dia itu Patah Jadi patah-patah Dan Tidak meninggalkan Bekas sama sekali ya Jadi Tintanya itu Kayak Ngambang Patah-patah Dan Kertasnya itu Yang di bawahnya itu tetap putih Ketika tintanya itu digeser Nah Kelebihannya Tinta serbuk itu Seperti ini ya Dia itu Anti air Dan tidak luntur Jadi Anti air Dan tidak luntur Seperti itu ya Bedanya tadi Dan Terima kasih Sampai jumpa kembali Di video saya Yang berikutnya Semoga Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa